Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita mulai ya dari modul IPA 2 dan 1 modul IPA 3 di materinya. Oke, 2 jam ini Bapak-Ibu. Silahkan difokuskan pikirannya, catannya dilihat. Kalau pakai laptop, nggak ada printout, bisa megang HP. Kalau ada printout-nya, enak. Kita mulai. 14-15. Tentang pernapasan perut. Pernapasan perut. Jadi kisih-kisihnya nanti di ujian nanti adalah pernapasan perut. Kata kunci pernapasan perut itu adalah diafragma. Diafragma. Jadi pernapasan perut itu kata kuncinya diafragma. Pernapasan perut itu dibagi dua. Yang pertama, namanya inspirasi. Sudah saya tuliskan di situ, namanya inspirasi. Cahatan sudah ada. Apa itu inspirasi? Inspirasi adalah menghirup udara. Kalau menghirup udara karena pernapasan perut, maka yang bermain adalah otot diafragma. Otot diafragma kontraksi. Jadi ketika inspirasi, otot diafragma kontraksi. Bahasa lainnya turun mendatar. Bahasa lainnya turun mendatar. Sekali lagi, inspirasi itu menghirup udara atau udara masuk. In, udara masuk atau menghirup udara. Karena pernapasan perut, ditanyakan di soal nanti kisih-kisihnya. Maka diafragma kontraksi turun mendatar. Kontraksi artinya turun mendatar. Sesuai dengan gambar. Oke, itu cara yang pertama ngapal untuk inspirasi. Inspirasi adalah diafragma kontraksi turun mendatar. Cara kedua untuk menghapal dari mana bisa dapat volume membesar, tekanan turun, udara masuk. Perhatikan. Kalau kita menghirup udara, artinya memasukkan udara ke dalam paru-paru. Otomatis udara masuk dalam paru-paru, paru-paru pasti mengembang. Ketika paru-paru mengembang, itulah polumenya naik atau polumenya membesar. Jadi kalau menghapal yang di nomor 2, 3, 4 itu praktekkan. Hirup nafas. Maka naiklah, membesarlah polumen rongga dada. Ketika polumenya membesar, otomatis tekanan turun. Inspirasi in artinya masuk. Cara menghapal inspirasi. Cukup satu saja yang dihapal, inspirasi. Kenapa, Pak? Karena ekspirasi itu kebalikan. Saya jelaskan ekspirasi. Ekspirasi adalah mengeluarkan napas. Pakai otot diafragma. Karena ini pernah pesan perut. X artinya keluar. Diafragmanya relaksasi, naik, melengkung. Naik, melengkung. Diafragmanya relaksasi, naik, melengkung. Diafragmanya relaksasi, naik, melengkung. Itu ekspirasi. X artinya udara keluar. X artinya udara keluar. X artinya udara keluar. Bagaimana cara menghapal yang bawah ini untuk ekspirasi? Polumenya kok bisa turun. Kalau kita mengeluarkan udara, atau kita mengempeskan ban, atau kita mengempeskan balon, udaranya keluar. Balonnya kempes. Bannya juga kempes. Ketika mengeluarkan udara dari balon, mengeluarkan udara dari ban, itu logika ya, maka ban dan balonnya kempes. Kempes itu polumenya turun. Maka mengecil. Sama halnya seperti kita mengeluarkan napas. Mengeluarkan udara dari paru-paru. Kita embuskan nafas kita. Maka polumen rongga dada kita menurun. Ketika polumen menurun, disitulah tekanan naik. Coba aja kempeskan ban. Pasti bunyi dia. Itu tekanan naik. Bannya kempes. Udara keluar. Udara keluar. Itulah catatan yang saya berikan. Satu soal yang nanti keluar. Sudah jelas saya buat jawatannya. Jadi tinggal ibu, peganglah kuncinya untuk pernapasan perut. Oke. Silahkan dipegang kuncinya. Semuanya sudah pegang kunci, jawab di pesan. Kalau sudah, kita lanjut ke soal. Empat materi hari ini. Sudah, Alhamdulillah. Sudah dipegang kunci semua. Yang paling penting, karena persaingan ketat ini ibu, untuk retest. Ya, angkat tangan tadi siapa ibu? Ibu angkat tangan. Ibu Kusniati, silahkan ibu. Ibu. Oke, sudah semua ya. Sudah semua aman. Catatannya semuanya sudah saya kirim di grup ya. Di grup. Oke, tadi saya sudah bilang dari pagi tadi. Oke, Alhamdulillah ya. Sudah, kita lanjut ke soal. Pegang catatannya. Kita ke soal. Saya besarkan ini biar masuk ke mode besar. Soal nomor satu. Pernyataan yang tepat mengenai pernapasan perut pada gambar adalah gambarnya nggak ada diminta soal ini pernapasan perut ekspirasi atau inspirasi. Soal yang nggak ada diminta. Kita menganalisa jawaban. Berarti mana yang benar. Yang A, sudah jelas. A itu adalah inspirasi. A adalah inspirasi. Sudah jelas ya dari gambar. A adalah inspirasi. Yang B, sudah jelas namanya ekspirasi. Oke, nggak ada soalnya itu diminta inspirasi atau ekspirasi. Kita hanya menganalisis. Yang A, jawaban yang A. Ingat, ini pernapasan perut. Maka yang bermain adalah otot diapragma. Maka jawaban yang tinggal adalah yang A, yang B, yang D, yang C salah, yang E salah. Kenapa? Tulang rusuk. Ya, sudah saya kasih tahu ya. Tulang rusuk. Yang bermain pernapasan perut adalah otot diapragma. Yang A. A, diapragmanya relaksasi. Diapragma relaksasi itu pasti namanya ekspirasi. Lihat catannya. Berarti yang A ini adalah proses ekspirasi. Sambung lagi. Diapragmanya cekung. Melengkung. Cekung itu melengkung. Benar. Diapragmanya cekung. Oke, ini benar masih ya. Relaksasi, cekung. Benar. Polumenya kecil. Coba kita praktekkan. Buang udara. Ya, polumenya kecil. Benar. Ekspirasi X itu udara keluar. Tekanannya besar. Iya, benar. Tekanan besar. Tapi yang di akhir salah. Udara masuk. Ekspirasi udara keluar. Ini salah. Di pernyataan terakhir salah. Maka jawaban A. Jangan dipilih. A, salah. Cekungannya bisa dilihat. Yang B. Otot diapragma kontraksi. Kontraksi itu artinya adalah Inspirasi. Oke. In artinya udara masuk. Benar nih udara masuk. Diapragmanya mendatar. Iya, benar. Polumenya membesar. Kita praktekkan. Inspirasi. Masukkan udara ke dalam paru-paru. Hidup udara. Oh iya, polumenya besar. Ketika polumenya besar, Maka tekanan kecil. Benar juga. Udara masuk. In, udara masuk. Maka mau gak mau, Jawabannya adalah yang B. Yang B jawabannya. Yang D kenapa salah? Kita analisis. Diapragma kontraksi. Berarti ini prosesnya inspirasi juga. Diapragmanya mendatar. Benar juga. Polumenya mengecil. Kita praktekkan tadi. Memasukkan udara ke dalam paru-paru. Polumenya membesar. Maka ini salah. Jawaban D salah. Jawabannya adalah B. Silahkan dipahamin dulu. Ambil lihat catatannya. Sudah saya jelaskan. Paham bilang paham. Tidak bilang tidak. Paham Pak. Paham. Paham Pak. Paham Pak. Paham Pak. Paham Pak. Paham Pak. Oke, siap Bu. Siap ya. Tinggal di. Oke, kita lanjut ya. Kalau dipegang kuncinya maka gampang ya. Kuncinya itu ada tadi di catan. Oke, kita lanjut. Ke nomor selanjutnya. Oke, saya ngomong dulu. Satu. Otot diapragma. Menalami menegang. Bahasa menegang itu adalah kontraksi. Pak Ibu ya. Menegang itu bahasa lainnya kontraksi. Mengendur bahasa lainnya relaksasi. Relaksasi. Oke. Satu sampai sepuluh. Ini berarti mengenai mekanisme pernafasan perut. Kita langsung ke penyataannya. Satu. Otot diapragma menegang. Berarti dia inspirasi ini. Mengendur. Ekspirasi. Oke. Datar. Inspirasi. Melengkung. Ekspirasi. Volumenya membesar. Inspirasi. Volumenya membesar. Ekspirasi. Oke. Volumenya membesar. Ekspirasi. Kekangan udara mengecil. Inspirasi. Kekangan udara membesar. Ekspirasi. Udara luar masuk. In. Udara keluar. Keluar. Eks. Oke. Oke. Berarti. Lihat soalnya. Yang diminta adalah fase ekspirasi. Maka jawabannya yang genap. Dua. Empat. Enam. Delapan. Sepuluh. Jawabannya C. Silahkan dipahami dulu. Lihat catanya. Cara hafal biar cepat gimana Pak. Tadi kan udah saya bilang tadi. Cara cepat menghapal tadi sudah dipertemuan di awal. Saya jelaskan sekali lagi. Ini udah paham ya. Cara cepat menghapalnya. Tadi saya bilang. Seperti ini. Seperti ini. Didengarkan semua ya. Inspirasi. Satu lagi. Ekspirasi. Ibu cukup hafal. Inspirasi. Satu aja Pak. Iya. Atau hafal gini aja. Hapal dua-dua. Tapi satu aja dihapal. Inspirasi. Diafragma kontraksi. Kontraksi. Kontraksi itu adalah turun mendatar. Hapal inspirasi itu aja. Diafragma kontraksi turun mendatar. Yang kedua. Ekspirasi. Diafragma relaksasi. Naik melengkung. Nah ini hafal ibu ya. Hapal dua nih dulu. Udah. Hapal itu bu yang dua ini. Sudah. Inspirasi-ekspirasi. Diafragmanya kontraksi. Ya. Ekspirasi diafragmanya relaksasi. Kalau hafal satu lebih baik. Kenapa? Pasti kebalikannya. Ya. Pasti kebalikan. Oke. Cara ngapalnya. Inspirasi. In. In itu menghirup udara. Masukkan udara ke dalam paru-paru. Berarti paru-parunya mengembang. Itu kan dapatnya dari praktek tadi. Jadi gak perlu dihapal. Yang perlu dihapal ini aja. Kontraksi diafragma in. Ekspirasi relaksasi. Polumenya mengembang. Kok tau pak? Tadi kan saya bilang. Hirup napas. In. Hirup napas. Polume mengembang. Atau polume membesar. Ya udah. Gak perlu dihapal. Tapi praktekkan ini inspirasinya. Yang ketiga. Ketika polume besar. Maka tekanannya turun. Polume besar. Tekanan turun. Yang keempat. In. Artinya udara masuk. Jadi gak perlu kali dihapal kali ya. Pakai pratikum aja. Praktek. Ekspirasi. X. Artinya mengeluarkan udara. Ibu. Keluarga udara. Embos udara. Berarti polume. Polume rongga dada kita mengecil. Polume mengecil. Gitu hafal prakteknya. Ketika polume mengecil. Tekanannya naik. Udah. Udara. Keluar. Sudah ya. Udah saya kasih tau cara ngapalnya sambil praktek. Ya bu ya. Sambil praktek cara ngapalnya ya. Iya. Dia pragma pernapasan perut. Bener. Dia pragma pernapasan perut. Tadi udah saya bilang dari awal. Dia pragma pernapasan perut. Oke. Sudah ya nih ya. Oke. Sudah ya. Sudah. Sudah ya. Cara ngapalnya tadi bu. Praktek. Saya lagi. Praktek. Cara ngapalnya. Praktekkan. Biar paham langsung. Itu cara saya. Praktekkan aja lah. Biar cepat. Biar paham. Oke. Kita lanjut. Ke soal berikutnya. Ciri pernapasan inspirasi. In. Udara masuk. Dia pragmanya kontraksi. A. Tulang rusuk. Salah. B. Rongga datang. Tulang rusuk. Salah. C. Rongga perut mengecil. Salah. D. Dia pragma kontraksi. Rongga dada membesar. Iya bener. Praktek aja. In. Dia pragma kontraksi. Praktekkan. Oh iya. Polumenya membesar. Jawabannya adalah yang D. Polumenya besar. Tekanan kecil. Kalau berhubungan dengan tekanan. Jawabannya di. Perhatikan soal ini. Yang diminta adalah inspirasi. Silahkan yang mau bertanya. Ya gak ada ya. Gampang bapak ibu ya. Oke. Sama soal seperti ini. Salah satu. Kegiatan ekskul. Yang diikuti oleh gading di sekolahnya. Adalah bela diri. Untuk berlatih pernafasan perut. Mekanisme inspirasi pernafasan perut. Mekanisme inspirasi pernafasan perut. Berarti diminta adalah inspirasi ya. Bapak ibu ya. In itu kontraksi dia pragma. Maka yang A salah. Tulang rusuk. Yang B benar. Yang C salah. Tulang rusuk. Yang D dia pragma. Tapi dia pragma-nya kontraksi harus. Karena inspirasi itu kontraksi. Maka ini salah. E. Tulang rusuk. Salah. Sudah jawabannya langsung yang B. Dia pragma kontraksi. Polumen besar. Kok bisa? Praktekkan. Menghirup udara. Iya. Polumen besar. Ketika polumen besar. Tekanan turun. Udara luar masuk. Benar. Jawabannya B. Silakan dipahamin. Gampang nggak Pak Ibu ya? Paham bilang Pak. Bisa dipahamin ya? Lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Paham bilang paham ya. Alhamdulillah. Lanjut kita. Soal berikutnya. Pada saat menarik nafas. Gambar ini gambar apa? Udara masuk. Silakan Bu Murni. Sebelum soalnya. Bu Murni silakan. Tanya langsung. Yang angkat tangan Bu Murni. Nah oke. Ini gambar inspirasi. Dari mana Bapak tahu gambar inspirasi ini? Udara masuk. Saya ulangin ya. Kalau dibilang gambar apa? Ini gambar inspirasi. Udara masuk. Ketika udara masuk. Itu inspirasi. Tadi udah saya bilang gambarnya tadi di awal. Dicatatan udah ada lengkap. Nih ya gambarnya. Ekspirasi. Inspirasi. Udara masuk. In. Udara keluar. X. Ini jelas. Udaranya masuk. Berarti in. In ya. In itu adalah diapragma kontraksi. Cari diapragma kontraksi. Relaksasi. Salah. Relaksasi. Salah. Tidak berkontraksi. Salah. Tinggal dua. C sama D. Praktekkan. Inspirasi memasukkan udara ke dalam paru-paru. Jawaban ini minta tekanan. Bukan minta polume. Masukkan udara ke paru-paru. Paru-paru membesar. Ketika paru-paru membesar. Tekanannya kecil. Maka jawabannya adalah yang C. Kalau tidak ada yang membesar. Tekanan kecil. Iya. Karena ini diminta tekanan. Maka tekanan kecil. Jawabannya yang C. Silahkan dipahami dahulu. Lihat cangatan saja. Pasti enak. Atau praktekkan. Masukkan udara ke dalam paru-paru. Paru-parunya mengembang. Tekanan kecil. Jawabannya C. Jawabannya C. Oke sudah? Sudah. Sudah. Berdasarkan gambar di atas. Alur ekspirasinya adalah. Ekspirasi ya. Ekspirasi adalah dia pragma. Relaksasi. Kawan relaksasi. Naik. Melengkung. Jawabannya cuma B. Dia pragma. Melengkung. Sudah. Jawabannya B. Jawabannya B. Oke. Iya. Mikrofonnya dimatikan dulu aja. Oke lanjut ya. Ini udahlah nih. Nggak bisa nih ya. Inspirasi gampang. C lah tuh. Udah bisa nih. Ini juga udah. Nah ini. Soal UP ini. Ini. Dengan menganalisis gambar tersebut. Urayan yang tepat terkait mekanisme pernapasan perut pada gambar adalah. Nggak diminta ekspirasi-inspirasi Bapak Ibu. Tapi kita paham yang C salah. Kenapa salah? Karena nggak diminta tulang rusuk. Sudah. Karena nggak diminta ini. Mekanisme itu artinya urutan pertama. Urutan pertama dalam pernapasan perut adalah dia pragma. Maka jawabannya langsung E. Dia pragma. Karena mekanisme. Mekanisme tuh proses pertamanya apa? Ya dia pragma. Kontraksi. Oke. Jawabannya E. Mekanisme proses penampasan perut pada gambar adalah gambarnya ada dua. A. Inspirasi. B. Ekspirasi. Mekanisme itu adalah urutan. Ini dia urutannya. Urutan pertama adalah otot berdiapragma kontraksi. Atau diapragma ototnya relaksasi. Cuman dua itu. Yaudah jawabannya E. Langsung ke E. Diapragma kontraksi. Karena itulah yang pertama sekali. Ini jawabannya sebenarnya Pak Ibu ya. Ini karena terpotong ya. Terpotong. Kalau nggak terpotong mungkin E jawabannya. Kita jawab. Ini soal lupe ya. Baru. Berdasarkan gambar tersebut. Proses pernapasan yang terjadi adalah. Kita jawab. Ini adalah ekspirasi ya Pak Ibu ya. Ekspirasi. Udaranya keluar. Ekspirasi diapragma melengkung. Melengkung. Benar. Ketika melengkung. Buang napas. Polumonya mengecil. Benar. Tekanannya besar. Benar. Tapi di awalnya otot tulang dada relaksasi. Yang ini. Tapi jawaban yang B salah. Tulang rusuk. Nggak ada tulang rusuk. Jawaban C salah. Kontraksi. Ekspirasi itu adalah relaksasi. Salah. Yang D. Otot tulang rusuk. Salah juga. Mungkin yang E. Karena ini terpotong ya. Kalau ini nggak terpotong mungkin jawaban ini. Otot. Diafragma relaksasi. Relaksasi. Maka melengkung. Melengkung. Volume kecil. Tekanan besar. Kalau jawaban yang E seperti ini. Saya nggak tahu jawaban yang E. Ini bisa gantinya nih. Otot diafragma yang A. Tapi kan. Intinya. Paham konsepnya. Ya Pak Ibu ya. Karena jawaban E nggak tahu apa. Mungkin yang E jawabannya. Oke. Tapi kalau misalnya jawaban cuma 4. Ya saya pilih A. Nggak ada lagi jawaban. Karena jawaban E terpotong. Oke. Itu masalah jawabannya ya. Tapi yang dipahami adalah. Ekspirasi. Ekspirasi. Diapragmanya relaksasi. Melengkung. Volume kecil. Tekanan besar. Paham Bapak Ibu ya. Biar kita lanjut. Paham bilang paham. Ini hanya masalah jawaban aja. Jawaban E nggak nampak. Jawaban E nggak nampak. Intinya paham. Intinya paham. Di konsep. Ya intinya paham di konsep. Sudah aman ya. Aman lah. Aman untuk ini. Satu lagi lah. Tinggal ini. Aman Pak aman. Aman untuk yang relaksasi dan inspirasi nih. Oke ini. Ini soalnya. Tentang soalnya. Pernyataan yang benar. Cari pernyataan yang benar. Jawabannya gimana? Perhatikan nih. Kita bilang dulu. X. X sama dengan udara masuk. Berarti inspirasi. Y adalah udara keluar. Ekspirasi. Karena ini diminta pernyataan yang benar. Soalnya. Cermati gambar mekanisme pernapasan berikut. Pernapasan itu ada dua. Pernapasan dada. Kalau pernapasan dada pakai otot tulang rusuk. Kalau pernapasan perut pakai otot diafragma. Diafragma. Jadi ini pernapasan aja diminta. Tidak ada pernapasan 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 perut sama pernapasan dada. Ingat. Di soal UP itu pernapasan perut. Makanya saya bilang pernapasan perut. Konsep pernapasan perut. Bedanya apa Pak? Bedanya di otot aja. Kalau pernapasan dada pakai tulang rusuk. Kalau perut pakai diafragma. Ya. Oke. Saya jawab ini. X inspirasi. Y inspirasi. Coba jawab. Satu. X inspirasi benar. Maka nomor satu benar. Yang ada satunya pasti benar. A sama C. Y inspirasi salah. Nomor dua salah. Yang ada duanya salah. Oke ya. Tiga. X terjadi karena kontraksi. Benar. X itu inspirasi. Berarti terjadi kontraksi. Benar ya. Polumenya bertambah. Ya benar. Tiga. Benar. Tulang rusuk. Pernapasan dada. Diapragma perut. Ya ini perut. Karena diminta pernapasan aja. Ini dada. Tulang rusuk itu dada. Oke. Benar ya. Nomor tiga. Satu tiga. Benar. Nomor empat. Perhatikan Pak Ibu ya. Ini soal saya buat sendirinya nih. Nomor empat. Terjadi karena otot tulang rusuk. Y. Kontraksi. Y itu kontraksi. Salah ya. Y itu adalah ekspirasi. Berarti relaksasi. Nomor empat. Salah. Nomor lima. X terjadi karena tekanan besar. Inspirasi tekanan kecil. Inspirasi tekanan kecil. Maka nomor lima itu salah. Inspirasi tekanan kecil. Ekspirasi baru tekanan besar. Y terjadi tekanan besar. Iya. Mengeluarkan udara itu tekanan besar. Maka enam benar. Jawabannya adalah satu, tiga, dan enam. Itu kalau soalnya menganalisa mana yang benar. Tapi ini hanya sebagai tambahan soal Bapak Ibu ya. Bukan soal asli UP ini. Asli UP adalah menanyakan hanya pernapasan mekanisme pernapasan perut. Ini soal tambahan pengayaan dari saya. Pengayaan. Pengayaan aja. Yang mana yang benar diminta. Oke. Pengayaan aja ini. Kalau di soal UP itu diminta adalah pernapasan perut yang tadi sudah ada di pengang kuncinya yang sudah saya kasih. Oke ya. Kita lanjut Pak Ibu ya. Sudah paham ya. Ini soal pengayaan aja. Bisa diulang Pak. Belum ngerti ya. Yang ini kan Pak Ibu nomor yang ini kan. Oke. Tengok X ini. X udara masuk. Ya. Udara masuk itu adalah inspirasi. X ya. Udara masuk. Inspirasi. Tengok gambarnya Bapak Ibu ya. Dipahami gambarnya biar saya muda. X. Tengok gambarnya. Iya. Udah saya pulak balik bilang tadi. Apakah soal UP sama dengan soal UP? Sama sekali. Sama benar. Sama persis. Udah. Dari tadi saya bilang di grup. Pulak balik. Sama soalnya. Oke. Tidak ada yang beda. Bedanya konsepnya sama semua. Oke. Udah saya ulangi sekali lagi ya. Soal UP itu sama dengan soal PRITES. Oke. Soal UP test sama dengan soal UP. X. Inspirasi. Lihat gambar. Masuk udara. Y. Ekspirasi. Lihat gambar. Keluar udara. Inspirasi itu adalah kontraksi. Maka nomor 1 itu inspirasi. Benar. Y. Nomor 2 salah. Inspirasi. Salah lah. Ekspirasi. Aturan. X. Kontraksi. Benar. X itu kontraksi. Maka Y. Relaksasi. Yang nomor 4 salah. Nomor 3 benar. Sudah ya. Nomor 5. Kalau inspirasi. Tekanan kecil. Ekspirasi. Tekanan besar. X itu inspirasi. Inspirasi. Tekanan besar. Salah. Y itu tekanan besar. Relaksasi. Y tekanan besar. Ya benar. Jawabannya adalah yang 1, 2, 1, 3, dan 6. Karena saya bilang tadi Bapak Ibu. Yang masuk tadi mekanisme pernafasan perut. Dicatat aja Bu. Dari tadi saya bilang. Soal prites itu pernafasan perut. Sudah saya bilang. Bedanya apa Pak? Bedanya hanya di diapragma. Kalau perut pakai diapragma. Kalau dada pakai tulang rusuk. Sudah itu saja beda. Yang lain sama. Yang masuk pernafasan perut. Kalau mau cepat ya. Kalau mau cepat ngerti. Gak usah tanya pernafasan dada. Pahami aja pernafasan perut. Selesai lah itu. Karena yang masuk pernafasan perut. Sudah ya. Nanti dikasih soal Pak. Ya iya dikasih soal. Sabar. Oke sabar. Pahami dulu konsepnya. Lanjut kita ya. Nanti abis ini langsung saya kasih soal. Anatomi tulang rusuk. Tulang rusuk itu Bapak Ibu. Tulang penyusun rongga dada ya. Tulang penyusun rongga dada. Itu ada 6. Eh ada 6. Tulang penyusun rongga dada ada 2. Tulang rusuk sama tulang dada. Tulang rusuk sama tulang dada. Saya pahami fungsinya di sini. Bapak Ibu ya. Lihat soalnya. Lihat ini nanti ya. Tulang rusuk itu ada tulang rusuk sejati. Palsu dan melayang. Rusuk nih ya. Tulang rusuk dibagi 3. Pertama rusuk sejati. 7 pasang. Yang kedua rusuk palsu. 3 pasang. Yang ketiga rusuk melayang. 2 pasang. Pengertiannya apa? Jadi formasi rusuk ini adalah 7, 3, 2. Sejati. Palsu. Melayang. Pengertian tulang rusuk sejati dari gambar Bapak Ibu. Dia nempel di tulang belakang sama tulang dada. Saya ulangin. Rusuk sejati. 7 pasang ini. Yang ini. Yang gambar ini ya. Perhatikan gambar nih. Jangan kemana-mana gambar nih ya. Dia nempel di tulang belakang dan tulang depan. Menghubungkan tulang belakang dan tulang dada. Jadi nempelnya itu di belakang sama dada. Rusuk palsu. 3 pasang. Yang bawah nih. Dia nempel itu di tulang belakang. Sama nempel rusuk atasnya nih. Tulang belakang dan rusuk atas. Diperhatikan Bapak Ibu ya. Semuanya sudah ada di modul. Semuanya sudah saya kasih tadi catatan ringkasnya. Jadi tinggal gampang. Rusuk melayang. Ini yang melayang. Rusuk melayang itu tulang rusuk yang hanya melekat pada tulang belakang. Dia hanya melekat pada tulang belakang aja. Dia hanya melekat pada tulang belakang. Menempelnya pada tulang belakang aja. Sejati, istri sejati. Nempelnya tulang belakang sama tulang depan suami. Rusuk itu kan istri. Istri itu nempel di depan suami, belakang suami. Istri sejati. Istri palsu, madu. Itu nempelnya di bagian belakang. Karena dompet suami tebal. Dan nusuk istri. Nusuk sejati. Nempel dia dengan istri pertama. Kalau belum punya istri, cari. Kalau belum punya istri, cari. Kalau dia rusuknya melayang, ini selingkuhan. Kalau selingkuhan, main belakang. Gak mau main depan. Dompet tebal di belakang. Ini selingkuhan itu. Rusuk melayang. Nempelnya di bagian belakang aja. Pahami tadi. Istri sejati nempel di depan dan di belakang. Rusuk itu istri. Istri madu. Nempel di bagian belakang. Karena dompet suami tebal. Sama nusuk atau nempel sama istri pertama. Istri sejati. Atau nempel ke istri sejati. Rusuk melayang istri selingkuhan. Dia hanya nempel bagian belakang. Karena dompetnya tebal. Rusuk melayang itu gak jelas. Kalau gak jelas berarti selingkuhan. Gak mau main belakang aja. Nempelnya di bagian belakang. Sudah dijelaskan di tulang rusuk. Sama seperti kehidupan sehari-hari. Yang ke tiga. Bagian tulang dada. Tulang dada dibagi tiga Bapak Ibu ya. Yang pertama tulang hulu. Hulu itu atas. Hulu itu atas. Jangan hafal kata ininya. Kata sang sekerta ini. Bahasa latihan ini jangan hafal. Manubrium. Jangan dihafal kali ya. Gak masuk. Tulang hulu. Tulang hulu itu tulang atas. Tempat rumah istri pertama. Tempat rumah rusuk sejati pertama. Dengan rusuk sejati kedua. Hulu bagian atas. Tempat pertama. Satu dan dua. Satu sama dua. Badan itu bagian tengah. Tempat nempel tiga sampai tujuh. Dan gabungan lapan sampai sepuluh. Satu dua di hulu. Tiga tujuh lapan sepuluh di badan. Ekor ini gak berfungsi ya. Tulang rawan aja. Gak ada taju pedang. Cuman itu aja dibilang. Tulang taju pedang. Fungsinya gak ada nempel-nempel. Saya ulangin hulu. Bagian tulang dada ada tiga. Hulu tempat nempelnya rusuk satu dua. Badan tempat nempelnya rusuk tiga. Tujuh lapan sepuluh. Tulang ekor disebut tulang taju pedang. Yang mana dia Pak? Tulangnya. Gambarnya sudah jelas nih. Ini tulang hulu. Ini tulang badan bagian tengah. Ini tulang pedang-pedangan. Atau tulang ekor. Tulang taju pedang. Silahkan dipahamin dulu ya. Karena ini gampang. Soalnya paling gampang. Jumlah tadi yang ibu perlu pahami jumlah ini. Rusuk. Tujuh tiga dua. Sejati palsu melayang. Formasinya tujuh tiga dua. Sejati palsu melayang. Sudah paham ya. Tinggal di ada di situnya. Di modulnya juga ada. Tulang dada bagian depan. Tulang rusuk ini. Samping-samping nih. Kita langsung ke soalnya. Ini hal up. Tinggal lihat gambar aja. Nomor satu. Gambar apakah ini rusuk. Sudah jelas rusuk. Rusuk apa? Rusuk sejati. Soal up seperti ini bu. Dikasih gambar. Kita sebutkan nama tulangnya. Tulang penyusun rongga dada. Rusuk sejati. Rusuk. Berarti cuma yang A sama yang B. Yang C salah. Yang D salah. Yang E salah. Kok gitu Pak? Ya iya. Rusuk kan nomor satu. Jelas. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Berarti yang C salah. Yang D salah. Yang E salah. Paham ya? Nomor dua. Oh ini tulang nih. Tulang badan. Tulang badan. Langsung lihat yang nomor empat. Apa Bu? Langsung lihat yang nomor empat. Ya boleh juga. Kalau Bu nomor empat. Maka jawaban tetap A kan? Iya. Nomor empat. Taju pedang. Iya. Taju pedang. Terakhir. Benar. Jawabannya langsung ke A. Sama aja ya. Badan ini bagian dada. Bagian A juga. Iya benar. Jawabannya adalah yang A. Paham Pak Ibu ya? Paham. Nomor tiga tulang belakang. Tulang belakang ya. Nomor tiga tulang belakang. Sudah ya? Gak ada susahnya ya Bapak Ibu ya? Ini soal seperti ini. Nah ini. Tadi Bu ingat. Formasinya soal upi asli ya. 732. Formasi sejati adalah 732 SPM. 732. Sejati palsu melayang. Jumlahnya tiga pasang. Malsu. Jawabannya B. Main cepat. Saya ajari main cepat. Karena soal nanti seperti itu. Dia jelaskan jumlahnya. Kita udah paham. Saya ulangin. 732 SPM. Ini menghapal rusuk sejati. Tulang rusuk. Menghapal tulang rusuk. 732. 7 sejati. Tiga palsu. Dua melayang. Soalnya tulang berjumlah tiga pasang. Udah jelas langsung aja. Tulang palsu. Rusuk palsu. 732. Saya ulangin ya Bapak Ibu. Ulang ya. Cara menghapal nanti Ibu. Saya hafal tadi apa ya. Ibu pahami aja namanya tulang rusuk. Rusuk sama badan. Tadi sudah saya ajarin. Tadi kan udah ada modulnya tuh Bu. Modulnya udah ada tadi kan. Udah saya bikin hani. Tulang rusuk itu ada tiga. Sejati palsu melayang. Sejati jumlahnya tujuh pasang. Rusuk palsu tiga pasang. Melayang dua pasang. Jumlahnya. Saya hafal cepat. Formasi rusuk. Formasi rusuk itu. Bapak. Bapak. Tujuh, tiga, dua. Apa tujuh? Rusuk sejati. Sejati. Apa tiga? Rusuk palsu. Palsu. Apa dua? Rusuk melayang. Di tulang rusuk itu tujuh, tiga, dua. Tujuh pasang sejati. Tiga pasang palsu. Dua pasang melayang. Paham ya? Tulang badan sama tulang dada? Ya beda Bu. Tulang dada itu bagiannya tiga. Tulang hulu, badan, dan ekor. Kalau tadi jawaban ini Bu, sudah jelas ini tulang dada. Tapi ini khususnya badan. Badan itu bagian tulang dada. Ya benar juga. Yang nomor A ini benar juga. Kenapa benar? Karena nomor dua itu adalah tulang badan. Tulang badan termasuk bagian tulang dada. Ya sama juga. Nomor satu ini rusuk sejati. Rusuk sejati itu bagian dari tulang rusuk. Ya sama juga. Itu enggak ada masalah ya Bu ya? Tadi saya bilang tadi Bu. Pahamin. Saya bilang tadi. Pahamin. Tulang dada bagiannya ada tiga. Hulu, badan, ekor. Berarti tulang badan bagian tulang dada. Tulang hulu bagian tulang dada. Tulang ekor bagian tulang dada. Rusuk ada tiga. Sejati, palsu, melayang. Tulang rusuk sejati bagian tulang rusuk. Rusuk, palsu, bagian tulang rusuk. Rusuk, melayang bagian tulang rusuk. Lihat modulnya. Karena saya bilang tadi. Di modul itu yang tadi saya kasih di print. Enak lihatnya. Kalau enggak ada itu. Susah lah kita. Sama soal seperti ini. Kan tadi saya bilang. Tujuh, tiga, dua. Sejati, palsu, melayang. Soal ini bisa dikatakan gampang. Berjumlah tiga pasang. Lihat catatan Ibu. Yang tiga pasang tadi apa? Palsu kan? Ya udah. Jawabannya B. Ini ngapain dibaca lagi? Udah jelas jawabannya B. Melekat pada tulang rusuk. Ya udah benar itu. Jawabannya pasti B. Jumlahnya tiga pasang. Itu palsu. Melekat pada ruas tulang belakangnya. Udah selesai. Ciri-cirinya tulang rusuk palsu. Jumlahnya tiga pasang. Saya ajarinnya cara cepat. Saya kasih tahu. Rusuk itu tujuh, tiga, dua. Tujuh pasang sejati. Tiga pasang palsu. Dua pasang melayang. Langsung dikasih Ibu besok soalnya gini. Tulang rusuk tiga pasang. Langsung aja palsu. Udah selesai. Tujuh pasang sejati. Dua pasang melayang. Udah beres. Saya dipahamin B. B. Cara saya bu. Nanti saya kasih tugas. Habis ini saya kasih latihan. Walaupun nggak nampak saya bacakan ya. Tulang di bagian tengah. Kalau tulang di bagian tengah. Mohon maaf nih nggak nampak B. B. Saya bacakan aja. Jangan minta nanti diketikan sabar. Saya bacakan aja. Tulang terletak di bagian tengah. Kalau di bagian tengah berarti bagian tulang dada. Ini namanya badan. Bagian tengah ini hulu. Taju pedang. Berarti jawabannya langsung aja. Di bagian tengah apa? Bagian tulang dada di bagian tengah namanya badan. Sudah beres. Jawabannya A. Ngapain baca lagi yang lain? Tempat melekatnya rusuk 3 sampai 7. Ya betul juga. Ini 3 sampai 7. Dan 8 ke 10. Hulu itu 1, 2. Ya benar. Jawabannya adalah yang A. Nggak ada sulitnya bagian tulang ya Pak Ibu. Silahkan dipahamin. Terletak di bagian tengah langsung aja. Itu tulang dada. Bagian tengah badan. Jawabannya A. Di soal UP-nya besok seperti ini ya. Ini soal UP asli. Jadi seperti itu. Soal lain Bu. Dikasih gambar. Ini soal tambahan aja ya. Tulang rusuk sejati. Hati-hati. Yang bagian depan ini tulang badan ya. Nomor 3. Hulu. Kalau kita pelan-pelan ya. Terjawab 4. Badan. Hulu tempat nempelnya rusuk. 1, 2. Badan itu tempat nempelnya rusuk. 3, sampai 7, 8, 10. Yang nomor 5. Tajuk pedang. Ya. Sejati. Ya. Sejati. Jumlahnya 7. Palsu. 6 melayang. 3. 6 melayang. Jumlahnya 2. 2. Oke. Sudah. Yang diminta rusuk apa Bu? Rusuk sejak? Sejati. Nomor 1. Nomor 1 jawabannya A. Paham ya? Iya. Oke. Ya. Paham. Oke. Gambar lagi. Sama nih. Saya kasih gambar. Salah satu rusuk dari kelompok rusuk palsu. Jumlahnya 3. 1, 2, 3. U. Iya kan? U. Iya. U. U. Jumlahnya U. Oke. Paham ya? 3 pasang. Yang T apa? Sejati. 3 pasang. 7 pasang. Yang V apa? Melayang. Melayang. 2 pasang. U apa? Palsu. U palsu. 3 pasang. 3 pasang. S apa? Taju pedang. Taju pedang. R di tengah? R di tengah? Badan. Badan teman nepelnya? 3, 7, 8, 10. 3, 7, 8, 10. Q itu dulu. Bagian atas. Menempelnya 1, 2. Udah. Beres. Oke. Saya mut, Bu. Oke. Sudah ya? Saya sudah dipahamin ya. Gampang sekali ya, Bapak Ibu. Udah, Bu. Saya mut. Tenang aja, Bu. Tenang aja. Saya mut. Yang disampaikan. Nah, ini. Soal upi yang lain. Seperti ini. Gampang sekali. Tulang yang retak adalah tulang Pak Wanto bagian dada. Yang manakah bagian tulang dada? Bagian depan, Bu. Urub apa nih, Bu? P. P. Ya, saya ulangin ya. Saya ulangin soalnya. Saya bacakan. Hasil pemindaian ronsen terdapat keretakan pada salah satu tulang dada Pak Wanto. Pada gambar berikut, tulang dada yang retak, Pak Wanto adalah bagian tulang dada. Bagian tulang dada itu yang P, yang Ki, yang S. Maka jawabannya adalah yang C. Silahkan, Pak Angga. C. Pak, tadi yang 3, 8, 10 itu maksudnya apa sih, Pak? Oke, kira. Ntar ya. Tempat menempel. Tempat menempel yang ini. Saya ulangin ya. Cahatan, Pak. Cahatan ada tuh, Pak. Di catatan Bapak yang saya kasih. Tidak ada, Tidak ada. 3, 8 itu sampai 8 tempat menempel ya, Pak? Tulang hulu, tulang tempat melekatnya rusuk pertama dan kedua. Tulang badan, tempat melekatnya rusuk 3 sampai 7. Dan gabungan tulang rusuk 8 sampai 10. Rusuknya nempel, Pak. Di dada. Saat 3, nempel. Nempel. Tempat nempel, Pak. Tempat nempel rusuk. Oke ya? Oke? Sudah, Pak Angga ya? Tempat nempelnya rusuk. Saya ulangin soal ini. Hasil pemindahan ronsen, tulang Pak Warto retak di bagian dada. Bagian dada yang mana katanya? Berarti bagian dada, bagian tulang dada yaitu P, Q, S. Yaudah jawabannya C. Selesai. Gampang. Dikasih tahu bagian retaknya bagian tulang dada. Yang mana jawabannya? P, Q, S. Kalau saya ganti soalnya, soalnya gini. Hasil pemindahan ronsen, jawabannya dipesan, Pak Ibu ya. Tolong jawabannya dipesan ya. Saya bikin soalnya nih. Dengarkan baik-baik, Ibu. Saya nyimaklah baik-baik. Hasil pemindahan ronsen, tulang salah satu bagian retak Pak Warto adalah, Jawabannya saya tulis di sini, Pak Ibu ya. A, B, C. Enggak salah. Pakai huruf aja. Pakai huruf 6 ini ya. Sebutkan hurufnya. Saya bikin soalnya nih. Bagian retak adalah bagian antara P, Q, R, S, T, U. Ciri-ciri tulangnya adalah jumlahnya dua pasang. Hanya menempel pada bagian belakang saja. Huruf apakah di dalam soal ini? Silahkan dijawab, dipesan. Huruf apa? Kalau tulangnya yang retak adalah tulang yang cuma dua pasang, nempelnya bagian belakang saja. C dan U. Huruf apa, Bapak Ibu? Dijawab. C dan U. Enggak ada U-nya. Cuman tadi saya bilang satu tulang saja yang retak. Jumlahnya dua pasang. Jumlahnya dua pasang. Dan itu nempel hanya bagian belakang. Jawaban cuma satu. Iya. Tulang melayang, Pak. Melayang. Hurufnya, Bu. Saya enggak minta itu hurufnya. T. T. U. T ya? Melayang P. T, T, Bu. T, bukan P. Mana ada P melayang. P itu hulu. T. T, Bapak Ibu ya. T. Oke, T ya. Dah, jawabannya T. Yang melayang itu T. Sekali lagi, tulang Pak Amir, eh, tulang Pak Amir agak sakit dikit. Karena kemarin main bola, kena bola. Kena bola di bagian dada. Tulang ini adalah tempat menempelnya rusuk satu sejati dan rusuk dua sejati. Sebutkan hurufnya di gambar ini. Silahkan dijawab. P. Iya. Bagus. P, bagus. Bagus. Alhamdulillah, Pak Amir paham. P. Alhamdulillah. Paham ya? Sekali lagi ini. Saya bikin lagi soalnya. Tulang ini adalah, Pak Amir juga agak kemarin angkat beban. Sakit tulangnya, bagian samping. Diperiksa di ronsen, yang itu sakitnya adalah bagian tulang rusuk. Jumlahnya ini, tujuh pasang. Pak Amir sakitnya di nomor ketiga. Tulang apakah ini hurufnya? R. R. Iya, bagus. Sudah, paham. R. R. R, jawabannya. Alhamdulillah. Tidak paham semua, Bapak Ibu ya? Paham, Pak Amir. Ya, sudah paham. Tulang rusuknya sudah paham. Oke. Jadi tidak usah pusing soal lupa ya. Paham. Sudah lah, yang lain ini sudah lah. Tinggal di ini saja. Kita masuk. Sistolik. Sistolik, diastolik. Tengok catannya. Catan saya mana ini? Oh, ini ada. Alhamdulillah. Sistolik, diastolik. Yang perlu dihapal cuma satu. Sistolik. Diastolik kebalikan. Kok gitu, Pak? Iya. Percaya aja dengan saya. Ya. Saya mood dulu, Bapak Ibu. Gambar sistolik jantungnya kempes. Jangan kebalik-balik. Gambar diastolik jantungnya mengembang. Agak besar gitu kan. Beda gambarnya, Bapak Ibu ya. Sistolik dengan diastolik. Pahami dulu gambarnya. Sistolik kempes. Diastolik mengembang. Catatan sudah dipegang. Maka mudah menjawab soal. Yang pertama, sistolik. Kita terangkan sistolik. Sistolik adalah otot jantungnya kontraksi. Kontraksi, Bapak Ibu ya. Kontraksi. Kontraksi itu tekanan maksimal. Darahnya keluar. Keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Bilik kiri, serambi kiri yang bermain. Bilik itu pentrikel. Serambi itu arteri kiri. Yang bermain sebelah kiri. Cara ngapalnya gimana sih, Pak? Oke, cara ngapalnya. Ingat, sistolik otot jantung kontraksi, tekanan maksimal. Sudah itu, Bu. Diastolik otot jantung relaksasi, tekanan minimal. Cara ngapalnya gini aja, Bu. Sistolik. Pencet jerawat kiri, Ibu. Tangan Ibu, pencet jerawat kiri. Kalau ada jerawat, kalau enggak, enggak apa-apa. Pencet jerawat kiri, maka Ibu pencet tekanan besar. Darahnya keluar, yang kiri yang main. Tangan Ibu kontraksi. Sistolik, cara ngapalnya, pencet jerawat kiri. Dipencet-pencet berarti kontraksi. Tekanan maksimal, makin dipencet, darahnya keluar. Sudah. Pencet yang kiri. Pencet jerawat kiri. Pencet jerawat kiri. Itu ngapal sistolik. Ngapal diastolik, kebalikanlah. Elus-elus jerawat kanan. Dielus-elus. Kalau dielus-elus, santai. Tekanan kecil. Darahnya masuk, enggak keluar. Relaksasi. Elus-elus itu santai. Relaksasi. Pencet itu kontraksi. Tekanan maksimal. Sistolik, pencet jerawat kiri. Jerawatnya makin kempes. Gambar jantungnya kempes tadi ya. Diastolik, elus-elus jerawat kanan. Makin besar jerawatnya. Tekanan minimal. Relaksasi. Seperti itu cara ngapal. Kalau mau diapain. Jerawat. Atrium. Ya, maaf Pak Bu. Atrium. Benar Bu. Atrium. Sudah ya. Cara ngapalnya sistolik jerawat kiri dipencet. Diastolik jerawat kanan dielus-elus. Dipencet kontraksi. Dieles-elus relaksasi. Gitu aja kalau sistolik diastolik. Makin dipencet, makin kecil. Berarti sistolik. Dieles-elus. Tambah besar jerawat. Itu diastolik. Pakai jerawat ya Bu ya. Gak apa-apa. Diulang Pak. Saya belum paham. Anggap Pak. Anggap. Ini saya ngapain. Lihat gambarnya. Sistolik jantungnya kempes. Sistolik jantungnya kempes. Nih ha. Gambarnya ya. Otot jantung kontraksi. Ya. Dipaham ini Bu. Saya ulangin Bu. Makanya. Saya ulangin Bu. Didengerin aja. Sistolik itu otot jantung kontraksi. Ketika kontraksi, tekanan maksimal. Ya. Kontraksi sistolik tekanan maksimal. Udah ada di sini Bu ya. Darah keluar. Yang bermain bilik dan serambi kiri. Darahnya keluar. Ingat Bu. Di sini udah ada Bu ya. Gambarnya. Dan perbedaannya. Jadi Bu pahamin. Sistolik otot jantung kontraksi tekanan maksimal. Udah. Gambar jantungnya kempes. Cara ngapalnya gimana Pak? Kan saya ajarin tadi cara ngapal. Ya. Kalau bilik. Biliknya bilik. Apa? Biliknya biliknya apa? Biliknya bilik kiri. Serambinya serambi kiri. Sudah. Sudah. Kalau sistolik. Udah dibaca nih Bu ya. Di sini udah ada bacaannya Bu. Kontraksi. Iya. Sistolik itu tinggi tekanannya. Oke. Namanya tadi saya bilang ini tekanan maksimal itu tinggi ya. Oke. Cara ngapalnya sistolik tadi. Tadi kan saya perumpamakan. Pencet jerawat kiri. Itu aja loh Bu. Saya merumpamakan. Cara ngapal. Biar mudah. Jangan gak paham Pak. Jerawat kiri ngapain Pak? Itu perumpamakan. Biar mudah menghapal sistolik. Anggap jantung itu jerawat. Jerawat kok dipencet darahnya keluar. Kontraksi dia. Tekanan maksimal. Itu cara ngapal. Kalau nodulnya udah ada di sini. Tinggal pahamin. Cara ngapal diastolik. Elus jerawat kanan. Di elus artinya relaksasi. Gak ada tekanan. Tekanan minimal. Darahnya gak. Darahnya masuk lagi lah. Yang bermain kanan. Elus jerawat kanan. Itu cara ngapal. Bukan saya ajarin ngapal jerawat. Jangan salah paham. Cara ngapal sistolik diastolik. Sistolik jantungnya kempes. Pencetlah jerawat. Kempes jantung. Diastolik. Jantungnya ngembang. Elus-elus. Cara ngapal. Kalau modulnya. Kalau catatan ringkasnya. Sudah saya kasih. Ibu tinggal pahamin. Sudah saya bacakan tadi. Cara ngapalnya. Sistolik kontraksi tekanan maksimal. Diastolik relaksasi tekanan minimal. Sudah. Seperti itu aja cara ngapalnya. Ya. Oke. Ya. Pakai permahaman balon. Ya bisa-bisa. Tapi gak bisa, Pak. Permahaman balon gak bisa ya. Pakai jerawat aja. Biar supaya enak. Darah keluar. Oke. Paham ya. Kita lanjut ke soal. Soal UP-nya cuma seperti ini. Tidak sesulit yang dibayangkan. Ha. Enggak. Gini aja. Ini berarti diastolik. Kenapa jantungnya mengembang. Ih kok tau Bapak ini. Ya gak percaya. Tengok gambarnya tadi. Ih kok tau Bapak ini diastolik. Tengok gambarnya. Jantungnya membesar, mengembang. Diastolik. Oke. Sudah. Kalau ini diastolik. Ibu paham. Nanti soal pritesnya. Ibu dikasih gambar jantung. Ibu tebak. Dijawapannya. Pase-pasenya. Cara kerjanya. Saya bacakan. Ini diastolik. Maka cari yang diastolik. Diastolik tadi adalah kontraksi. Bukan. Relaksasi ya. Lus jerawat kanan. Relaksasi. Relaksasi berarti tekanan minimal. Oke ya. Untuk jantung ya. Diastolik. A. Jantung pada pasir diastolik. Benar. Relaksasi. Benar. Tekanannya tinggi. Salah. Maka yang A. Salah. Oke ya. Pelan-pelan menganalisa soal. Pak Ibu. Jantung. Siastolik. Salah langsung lah. Jantungnya ini diastolik gambarnya. C. Jantungnya diastolik. Benar. Berkontraksi. Salah. Maka yang C. Salah. D. Jantungnya diastolik. Salah. Yang E lah yang benar. Jantungnya diastolik. Jantungnya relaksasi. Jantungnya minimal. Sesuai dengan seperti ini. Jadi yang jawabannya adalah yang E. Silahkan dipaham Bapak Ibu. Sudah saya kasih tau caranya tadi. Diastolik. Relaksasi. Tekanan minimal. Dipahamin. Kalau nggak paham bilang nggak paham. Kalau paham bilang paham. Kalau ulang bilang ulang. Saya ulang Bapak Ibu. Ini gambar jantung apa? Diastolik. Kalau diastolik. Relaksasi tekanan minimal. Paham Pak Ibu. Sudah Bapak Ibu. Paham. Ada yang mau diulang? Paham. Oke Alhamdulillah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal yang gini-gini ya Bu. Kasih gambar. Kasih gambar. Kita pahamin. Gambar jantungnya kempes. Kalau kempes. Jangan main-main lagi. Sistolik. Sistolik itu kontraksi. Kontraksi. Tekanan besar. Tekanan maksimal. Sudah. Gini dulu aja. Ibu tuliskan. A. Kontraksi biliknya. Darah mengalir keluar. Eh. Keluar nggak sih Stolik? Pencet jerawat kiri. Oh keluar. Dipencet jerawat. Darahnya keluar. Pak. Tolong diulang yang gambar tadi. Nulisnya ketinggalan. Oh bentar. Sudah ada di grup. Nanti saya kasih tau lagi. Nul. Ya darahnya keluar. Ya udah. Benar. Jawabannya adalah yang A. Kontraksi darah keluar. Kenapa yang B salah Pak? Kontraksi darahnya masuk. Salah. Bilik dan serambi berkontraksi nggak boleh. Salah satunya kontraksi. Salah satunya relaksasi. Salah. Bilik relaksasi. Salah. Biliknya harus kontraksi. Eh. Serambi relaksasi. Salah. Jawabannya yang A. Sistolik. Kontraksi. Apa yang kontraksi? Bilik. Biliknya yang berkontraksi. Otot jantung di bilik yang berkontraksi. Oke. Pak. Biar tidak menengah screen dulu. Dicatat Pak. Iya. Bentar-bentar. Tadi kan udah. Bu. Ya. Tadi udah saya bilang tadi yang ini. Itu udah ada di grup. Sudah saya sampekan di grup. Berarti Bu nggak baca. Di grup. Tadi pagi. Sebelum ujian. Eh sebelum ujian. Sebelum saya zoom. Saya kasih tau. Catatlah ini. Atau printlah ini. Biar supaya aman. Enak. Saya ngajarnya. Kenapa? Udah ada catatan di tangan. Gampang. Ya. Silahkan catat dulu. Apa? Udah mau siap juga yang ini. Ya. Saya nggak cepat-cepat Bapak Ibu. Saya bilang ulang-ulang. Saya ulang. Nggak apa-apa. Ya. Saya ulang nanti Bapak Ibu. Tenang aja. Catat dulu ya Bapak Ibu ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 4 kayaknya. Tinggal satu lagi. Materinya tinggal satu lagi. Tinggal perubahan energi listrik. Materinya sudah semua di grup Bapak Ibu. Ya. Sudah gampang kok. Di grup. Udah ada. Ya. Sudah di print ya. Terima kasih. Seperti itu saya mau. Karena kita ini adalah pre-test Bapak Ibu ya. Leksi akademik. Sudah. Saya ulangin sekali lagi. Sampai sambil lah dicatat itu. Nanti soalnya gampang lah. Sudah setengah jam lagi di PLTU. Gampang juga itu PLTU. Oke. Saya ulangin sampai sambil. Seleksi akademik ini ya. Udah Ibu paham. Kategori A 358 ribu. Kategori B. Itu 500 ribuan. Berarti ditotalkan itu 900 ribu. Kita sama-sama tahu. Totalnya yang mau PPG. Atau yang mau diseleksi ini. Dari seleksi administrasi sampai seleksi akademik. Itu 900 ribu. 900 ribu orang. Dari 30 mata pelajaran yang akan diseleksi. Masuk ke PPG. 900 ribu orang itu manusia semua. Kalau dimasukkan ke GPK. Nggak muat. Taruh di GBK nggak muat. Taruh di mana yang muatnya. Satu kaupaten nggak muat juga. Ramean. 900 ribu orang. Di sini artinya. Dibagi 30 mapel. 30 pelajaran yang ikut. Atau bisa. Anggaplah. Berarti. PGSD aja. Kalau diperkirakan itu ya. 15 sampai 20 ribu ke atas. Yang mau ikut seleksi akademik. Nggak mungkin ujiannya serentak. Serpernya pasti blong. Pasti dikasih jadwal nanti. 15 Juli mungkin ke atas. Sampai 30 Juli. Macam ujian CPNS. Dibagi nanti. Sipnya. Dapat sip pagi. Dapat sip siang. Atau PGSD itu tanggal 15 sampai tanggal 18. Atau tanggal 15 sampai tanggal 20. Seperti itu dibagi-bagi nanti sipnya. 900 ribu orang ini. Nggak mungkin tadi semuanya itu diambil masuk PPG. Nggak mungkin. Kuota PPG itu setiap tahun. Setahu saya ya. Tahun 2020, 2021, 2022. Itu hanya sekitar 80 ribu. Sampai 120 ribu daljab. Setahu saya yang saya alami dari 2020, 2021, 2022. Setiap tahun. Pertahunnya. Tahun ajaran baru nanti. Berarti tahun ajaran baru nanti. Juni, Juli ini. Itu PPG sampai di Juni nanti. 80 ribu, 120 ribu. Berarti sekitar lebih kurang 15% lah yang diambil. Kalau itu 15% artinya persaingan ketat. Berarti belajar elok-elok. Belajar benar-benar. Sudah saya kasih tahu pertama tadi. Soal pretest, kumpulan soal UP. Pahami soal UP untuk yang Oktober, Desember. Desember yang paling utama. Pahami konsep. Sudah, selesai. Itulah, Bu. Kita lanjut ya. Kita ulang yang ini. Gambar apakah ini diastolik? Maka jawabannya pasti diastolik. Diastolik. Diastolik itu apa, Pak? Cuman A. Yang B salah si stolik. Yang D salah si stolik. Diastolik itu adalah relaksasi tekanan kecil atau minimal. Berarti cari jawabannya relaksasi tekanan minimal. Relaksasi tekanan tinggi. Salah. Kontraksi. Salah. Yaudah jawabannya E. Relaksasi tekanannya minimal. Paham, Bapak Ibu ya? Tidak ribet ya? Benar sekali. Saya seperti itu, Bu. Saya mengajarnya seperti itu. Print. Tinggal menambahkan materinya. Langsung. Benar. Saya akan seperti itu ya. Materi duluan saya kasih di pagi hari atau di sebelum masuk Zoom ya. Biar mudah. Saya juga sudah memikirkan ya. Terima kasih, Bu ya. Telah mendukung saya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Seperti ini. Gambar jantungnya kempes. Maka ini sistolik. Sistolik itu yang bermain kiri-kiri. Berarti ini kontraksi. Karena di sini bahasa bilik serambi-bilik-bilik serambi. Yang kontraksi di sistolik adalah bilik. Berarti ini tekanannya besar. Tekanannya besar. Biliknya kontraksi. Tidak boleh bilik dan serambi sama-sama kontraksi. Tidak boleh ya. Biliknya kontraksi yang direlaksasi salah. Serambi relaksasi salah. Serambi kontraksi salah. Jawabannya bilik kontraksi darahnya keluar. Kok bisa, Pak? Cara ngapal tadi saya bilang adalah pencet jerawat kiri. Kalau makin dipencet jerawat sistolik, darahnya keluar. Jantungnya di kompa, ya keluar darahnya. Ini kan di kompa nih. Darahnya ditekan. Ditekan, ditekan. Darahnya keluar. Jawabannya adalah yang A. Paham ya? Kalau tadi gambar diastolik, darahnya tidak ditekan. Darahnya masuk. Ini jawabannya adalah yang... Ya, enggak. Ini udah... Udah lah, Bu. Soal nggak jelas ini udah saya bacakan. Ya, enggak apa-apa. Nah, ini yang nggak jelas juga. Ini namanya soal dari orang, Bu. Saya pun dikasih. Pak, ini Pak. Ayo, Pak. Dibahas, Pak. Soalnya ya udah saya bahas semuanya di Desember. Soal Desember ini kan. Ya, mohon maaf, Bu. Kalau nggak jelas ya. Nanti ada yang jelasnya, Bu. Sabar dulu. Yang jelasnya itu di Google Form. Dia diketikan. Analisis gambar. Ini gambar apa? Jantungnya ditekan. Jantungnya kempis. Berarti gambarnya sistolik. Sistolik itu adalah gambarnya adalah tekanannya besar. Atau kontraksi. Kontraksi tekanan besar. Atau maksimal. Carilah gambar. Carilah gambar yang jawabannya sistolik. A. Jantung diastolik. Salah. B. Jantung sistolik. Benar ya. B. Jantung sistolik. Benar ya. Kita bikin benar yang B. C. Jantung diastolik. Salah. D. Jantung diastolik. Salah. Jawaban tinggal B sama yang E. Sistolik harus kontraksi. Ini relaksasi. Maka ini salah. Jawabannya adalah yang E. Sistolik kontraksi tekanan besar. Jawabannya yang E. Ya. E. Pak kalau yang sistolik kontraksi bilik. Iya biliknya. Bilik yang kontraksi. Benar. Oke. Di sini ya Bapak Ibu. Dipahami caranya. Dipahami caranya. Sistolik tinggal yang B sama yang E. Sistolik itu kontraksi. Maka yang E jawabannya langsung. Soalnya seperti ini besok. Dikasih gambar. Tinggal analisis jawaban. Gambar apa itu? Sistolik apa diastolik? Paham Bapak Ibu? Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Paham Pak. Paham. Semoga jadilah. Ya. Udah ya. Udah ya. Yang ini. Udah di. Udah di jawabannya. Udah di jawab aja di rumah. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kasih tugasnya. Sabar ya abis ini ya. Tugasnya banyak. Nanti IPA. IPA semua. Nanti ada lima trayon IPA Bu. Nah Ibu makin. Wah makin sedap. Makin banyak soal. Makin enak. Kau ada paham konsep. Kenapa? Memperbaikin. Terus-terusan. Jangan takut ya Bu ya. Tinggal kita modul IPA 3. Satu bahas aja nih. Satu bahas aja ya. Tentang yang namanya. PLTA. PLTU. Sama yang namanya. PLTB. Ya. Saya besarin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perubahan. Soalnya dimana Pak Amir? Nanti abis ini. Sabar. Ya. Saya gak pernah mau ngasih. Kalau saya belum. Memahami konsep. Tapi pasti saya kasih di stand-stander. Saya kasih Bu. IPA, IPS, PPKM. Saya kasih duluan. Karena itu masih gampang. Pedagogi. Nah itu agak-agak. Tapi pedagogi gampang. Kalau paham konsep. Itu aja intinya paham konsep ya. Kita bahas. PLTA. Perubahan energi listrik. Ingat. Soal UP nanti ditanya Ibu. Satu soal ini. Tentang perubahan energi listrik. Perubahan energi listrik. Itu adalah tiga Bu. Air, angin, uap. Angir, angin, uap. Yang diminta. Tiga. Tapi bahasannya gampang. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Air itu kalau enggak air terjun. Nih air terjun nih. Airan sungai. Atau air mendungan. Atau ombak. Jadi air itu ombak sama air terjun. Atau air ini namanya PLTA. Pembangkit listrik. Nah materi ini saya rasa sulit. Nah tawak Pak. Caranya Pak ya. Udah usah pusing. Air, PLTA. Perubahan energinya dari yang pertama adalah. Paham Ibu. PLTA itu kata kunci yang pertama adalah potensial. Hebat Bapak Ibu ya. Tambahin Ibu. Tambahin. Biar makin enak. Kenapa saya kaya di sini. Biar gampang. Potensial Pak Ibu ya. Potensial. Saya enggak mau jelaskan nanti kepanjang lebar ya. Air ya. Air itu. Kalau ada gambar ombak. Gambar air terjun. Gambar bendungan. Pasti depannya potensial. Paham Ibu ya. Perubahan energinya dari energi potensi. Potensial. Potensial pasti masuk ke kincir. Atau ke turbin. Atau ke kitorbin ya. Kincir anginnya atau turbinnya nih. Masuk kemari untuk menggerakkan kincirnya. Itulah nanti terjadi perubahan energinya. Potensial menjadi kinetik. Begerak kincir ini. Abis itu menjadi listrik. Pak. Tapi ke dinamu pak elektromagnetik boleh. Nanti di sini elektromagnetik duluan baru listrik. Sama saja ya. Tidak masalah. Jadi kalau air itu adalah energi potensial duluan Bapak Ibu ya. Energi potensial duluan Bapak Ibu. Air ombak energi potensial. Potensial kinetik listrik. Potensial kinetik listrik. Potensial kinetik listrik. Sudah. Bisa dipahamin ya. Air potensial. Catatkan kalau mau catat. Perubahan energi adalah potensial kinetik listrik. Catatkan kalau mau catatkan. Apa itu potensial? Energi karena ketinggian. Sudah gitu aja ya. Air punya ketinggian. Ombak punya ketinggian. Air sungai punya ketinggian. Itu namanya energi potensial. Kinetik Pak. Energi gerak. Digerakkan dia. Kincir air ini bergerak dia karena air. Maka berubahlah potensial air menjadi gerakan kincir. Habis itu masuk di namu jadi listrik. Maksudnya perubahannya potensial kinetik listrik. PLTA itu energi awalnya potensial. Jadi pahamin. Air ombak itu juga potensial. Tinggian dia. Paham ya? Kita masuk ke contoh soal. Bisa dipahamin tadi ya? Bisa ya Pak Ibu? Bisa berubah. Oke. Kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan contoh soal UP berikut Pak Ibu. UP yang terbaru juga seperti ini. Ini gambar ombak. Tadi saya bilang apa? Ombak itu air. Kata depannya potensial. Langsung E jawabannya. Main cepat ya. Main cepat. Jadi kalau paham konsep udah selesai. Air ombak. Ombak itu tadi apa? PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Saya ulangin. Tadi saya bilang gini. PLTA itu air. Air itu memanfaatkan potensial air. Berarti kata depannya untuk perubahan listrik adalah energi potensial. Jadi ketika Ibu nampak air terjun, nampak bendungan, nampak sungai, nampak ombak. Pasti depannya potensial. Paham Pak Ibu ya? Paham ya? Soal ini. Soal UP. Ini soal UP asli. Gambar apa ini? Ombak. Ombak itu energi potensial. Langsung aja E. Ngapain dibahas yang lain? Kita menjawab jawaban. Pilihan ganda. Kalau udah paham konsepnya jawab aja E. Ngapain lagi kita bikin ribet-ribet kita? Jawabannya E. Sudah selesai. Kok gampang kali Pak? Tapi udah paham konsepnya. PLTA. Tenaga potensial. Pak, nama lain potensial itu apa ya? Potensial. Energi karena ketinggian Pak. Udah itu aja Pak. Potensial. Gak ada nama lain ya Pak. Energi potensial aja. Oke? Lanjut. Terima kasih. Gak apa-apa. Terima kasih Pak. Oke. Ini gambar air. Gambar air tadi. Potensial sama potensial. Cuma dua. A dan D. Pahami dulu Pak. Perubahannya hanya potensial. Pahami dulu Pak Ibu. A dan D. A dan D. Cuma dua tuh ya. A dan D. Oke. A dan D. Ya. A dan D. Sebenarnya jawaban ini A dan D benar dua-dua. Kalau menurut ilmu fisika. Tapi kalau lebih spesifik. Lebih spesifik. Maka jawabannya D. Potensial nih ya. Potensial berubah menjadi kinetik. Lalu ke listrik. Kenapa kinetik Pak? Karena roda tadi. Kincir tadi bergerak. Bergerak. Ketika bergerak punya kecepatan. Siapa yang bergerak punya kecepatan namanya kinetik. Kincirnya bergerak tadi. Kincirnya bergerak itu namanya kinetik. Karena kinetiknya bergerak. Jadi kinetik itu akibat gerakan kincir punya kecepatan. Jadi energi yang punya kecepatan gerak namanya kinetik. Saya ulangin ya. Maka ini. Ini Bu. Ini ngalir ya. Airnya ngalir. Potensial di sini. Kincir ini bergerak. Goyang dia. Mutar dia. Kinetik lah dia. Listrik. Jadi potensial, kinetik, listrik. Sudah ya. Jawabannya D. Kita lanjut lagi. Sama juga seperti ini gambar air. Air itu potensial. Jawabannya tinggal B sama yang D. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Maka yang D yang benar. Potensial kinetik. Kok bisa Pak? Ini bergerak. Bergerak punya kecepatan. Energi yang punya kecepatan namanya energi kinetik. Jawabannya D. Tapi secara awam potensial gerak listrik benar juga. Secara awam. Karena ini jawabannya ilmiah. Tipa. Jadi jawabannya lebih ke spesifik. Kinetik. Maka jawabannya ini. D. Kenapa Pak? Karena kincirnya ini bergerak. Memutar. Energi karena gerakan punya kecepatan namanya kinetik. Yang punya kecepatan kinetik. Yang punya ketinggian potensial. Makanya air terjun itu punya potensial. Dia ada tingginya. Ombak dia punya potensial. Karena ada tingginya. Oke. Bisa dipaham Pak Ibu? Tenaga air? Pak. 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 Lanjut Pak. Lanjut Pak. Oke. Kita lanjut. Ini udahlah nih. Ini udah terlalu gampang. Ini udahlah nih. Ini PLTA tadi. Potensial, kinetik, listrik. Sudah. Sama aja soalnya. Oke. Cuma diganti soal teori. Sama soal gambar ya. Cuma itu aja. Tinggal dijawab. Udah saya jawab juga di modulnya. PLTB Bapak Ibu. PLTB itu tenaga bayu. Eh bayu. Bayu. Bayu itu adalah angin. Jangan salah-salah-salah. Perahu ya. Bayu itu angin. Bayu. Banyu. Banyu air. Bayu. Angin. Angin. Kita berpikir Bapak Ibu. Angin itu punya ketinggian apa punya kecepatan yang paling khusus? Angin punya ketinggian apa punya kecepatan? Kecepatan. 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 Itu dulu pahamin. Kecepatan. Ya. Kalau yang punya kecepatan berarti memanfaatkan energi kinetik. Makanya ini kinetik duluan muncul. Kalau di angin. Kalau di air potensial duluan yang muncul. Karena dia tinggi. Air terjun kan tinggi. Angin. Ini dia cepat. Kecepatan angin. Namanya kinetik. Di sini perubahan energinya. Kinetik menjadi mekanik. Ih Pak. Kok bisa menjadi mekanik Pak? Sebenarnya mekanik ini bahasa lainnya gerak. Sama aja sih. Jadi listrik. Contohnya apa nih? Ini kincirnya nih ya. Kincirnya. Yang putih ini. Ada angin. Sepoy-sepoi. Gak mungkin di daerah yang sepoi-sepoi ya. Pasti daerah yang anginnya kencang. Beputarlah kincir ini. Putaran kincir ini namanya energi gerak. Nama lainnya. Energi gerak adalah energi mekanik. Kinetik dari angin. Kecepatan dari angin dapat memutar kincir. Nama lainnya energi gerak. Diganti energi mekanik. Nama lainnya energi mekanik. Menjadi listrik. Silahkan dipahamin. Gimana Pak? Bedakan kinetik sama mekanik. Kinetik itu angin punya kecepatan. Potensial itu punya ketinggian. Mekanik itu adalah gabungan energi potensial dan gabungan energi kinetik. Udah kita gak usah pening aja. Nama mekanik adalah energi gerak. Energi gerak. Angin kan cepat. Benda yang cepat bisa menggerakkan. Maka kinetik berubah jadi mekanik. Bisa dipahamin ya. Angin bisa berubah jadi mekanik di sini. Menggerakkan kincir. Energi angin itu kinetik. Cepat menggerakkan kincir jadi mekanik. Jadi gerak juga. Gerak sama gerak lah ini. Jadi listrik. Jadi listrik. Oke paham ya. Siap paham. Satu soal. Siap paham. Lanjut Pak. Lanjut kita. Satu soalnya seperti ini. Satu soalnya. Angin. Proses perubahan A dan B, C adalah angin. Kinetik. Menggerakkan turbin jadinya mekanik. Mekanik masuk generator jadinya listrik. Jawabannya A. Jawabannya A. Kinetik angin menggerakkan turbin. Turbinnya bergerak. Paham Ibu Yanti. Kinetik angin. Angin tadi saya bilang kinetik. Ibu. Biar enak. Ini aja nih ya. Perubahan energi pada angin. PLTB. Kinetik. Mekanik. Listrik. Sudah. Angin. Kinetik. Mekanik. Listrik. Saya jelaskan kenapa kinetik. Karena angin itu punya kecepatan. Kecepatan itu menggerakkan turbin. Menggerakkan ini turbin ini ya. Menggerakkan baling-baling bambu ini. Baling-baling kincir ini. Menggerakkan kincir. Bukan turbin. Kincir. Anginnya. Macam kita main anak kecil itu loh Bu. Kita bawa lari. Bu putar gak tuh Bu? Putar. Masih ingat tuh. Masih kita pakai apa dulu. Masih kecil lah tuh ya. Pakai belahan untuk potol. Iya lah. Bikin lima ya kan. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kita bawa lari. Gerak gak ini? Gerak kan Bu? Gerak. Menggerakkan ya. Angin. Berangkat energi lain. Berubah. Menjadi energi putaran. Energi gerak rotasi. Gerak berputar. Gerak rotasi itu namanya energi mekanik. Dah. Kincirnya berputar. Jadi geraknya mekanik. Kinetik. Mekanik rotasi. Listrik. Sudah. Soalnya seperti ini. Ditanya perubahan energi. Gak ada yang lain. Perubahan energinya adalah. Angin kinetik. Mutar turbin. Mutar baling-baling ini. Mekanik rotasi. Rotasi dia. Bergerak berputar. Mekanik lah kita anggap. Jadi listrik. Jawabannya A. Bisa dipaham Pak Ibu. Yang lain gak usah dibahas lagi. Kan jawabannya tinggal A sama B. Ini gak usah. Kinetik. Angin. Angin. Mana anginnya Pak? Ini angin. Angin. Ini turbin. Ini turbin. Baling-baling. Angin itu kinetik. Tinggal A sama B. Maka yang A yang benar. Mekanik. Menggerakkan turbin. Berputar. Jawabannya adalah A. Oke? Oke. Gosak ini Bu. Beda-beda turbin air. Nanti kita sakit kepala. Nanti bahasanya jadi berubah-ubah. Kalau gak kinetik sama kinetik Pak. Nanti pasti ke situ. Kita gak mau kayak gitu ya. Nanti. Bukan saya gak mau jelasin ini. Secara ini kali. Nanti kemana-mana pikirannya. Ingat aja. Angin tadi kinetik mekanik listrik. PLTA potensial kinetik listrik. Sudah. Beres. Intinya udah saya jelaskan. Nanti kalau misalnya. Mau tahu perbedaannya apa ya. Jafri aja. Kita gak ada disuruh urayan ya. Kita disuruh ya. Bermain. Jawaban. Oke? Nanti perbedaan saya jelaskan Pak ya. Sabar Pak. Sekir lagi Pak. Habis ini saya jelaskan perbedaan tadi. Apa yang di turbin. Apa yang di itu ya. Di air. Habis ini ya. Sabar. Oke? Energi PLTU. Judulnya PLTU nih Bu ya. PLTU. Empat ini yang masuk. Batu bara. Panas bumi. Biogas nuklir. Dari 2021 sampai 2022. Yang belum masuk. Panas bumi. Ini yang belum masuk. Ini udah. Ini sering kali. Ini juga sering. Nuklir juga sering. Yang paling sering ini ya. Batu bara. Disinilah yang nanti akan ada fungsi dari turbin dan generator. Fungsi turbin apa Pak? Fungsi generator apa? Disini kita mainkan. Karena soal disini nanti bisa jadi fungsi turbin dan generator. Makanya ini saya ajarin lebih dalam. Ketimbangan tadi PLTA gampang. PLTB. Angin gampang. PLTA air. Potensial kinetik listrik. Kalau angin kinetik mekanik listrik. Gampang kalau itu ya. PLTU. Inilah yang sering masuk soal. Tapi yang kemarin-kemarin tuh. Angin sama air. Di 2022. 2021 PLTU yang masuk. Dua soal. Eh dua soal ini Bu. Dua soal ya. Dua soal. Yang kemarin ya di Desember. Desember ketemu dua soal. Entah ya. Di berikutnya entah gak tau kita. Saya jelasin Bu. Perubahan energinya adalah. Gini Bu. Pakai titik-titik. Titik-titik. Entah dia nuklir. Entah dia batu bara. Entah dia panas bumi. Entah dia biogas. Saya bikin warna merah. Sudah disini. Artinya. Bisa masuk batu bara. Bisa masuk nuklir. Bisa masuk panas bumi. Bisa masuk biogas. Paham Bapak Ibu? Paham ya. Yang gak boleh diubah adalah ini. Panas duluan. Panas. Atau kalor. Bukan kolor Bu ya. Nanti kolor pula. Kan gitu. Aneh gitu nih. Kalor apa kolor Pak katanya. Kalor ya. Yang gak boleh diubah urutannya adalah ini Bu. Panas. Atau kalor. Menjadi ini. Disini bahasanya diganti-ganti oleh pemerintah. Bisa bahasanya mekanik. Bisa bahasanya kinetik. Bisa bahasanya gerak. Intinya. Jangan tanya lagi ya. Perbedaannya apa? Udah ngosong tanya-tanya itu. Kita gak jelaskan. Pokoknya rumusnya ini. Biar paham. Energi panas. Nanti kalau saya sempat saya jelaskan energi tiga tadi. Energi panas atau kalor. Pada PLTU. Panas kalor. Akan berubah menjadi mekanik atau kinetik. Bahasanya sama. Atau gerak. Jadi kalau di PLTU. Gerak itu sama dengan kinetik. Kinetik itu sama dengan mekanik. Pahami bu ya. Ini beda dengan yang tadi. Beda dengan PLTA. Beda dengan PLTB. Angin. Pahamin ya. Ini beda. Kenapa? Nanti di soalnya dia ganti mekanik. Kadang dia ganti kinetik. Kadang dia ganti gerak. Intinya pahamin. Panas menjadi gerak menjadi listrik. Atau panas kinetik listrik. Panas kinetik listrik. Panas gerak listrik. Sama aja. Intinya urutannya gak boleh diganti nih ya. Panas duluan. Baru gerak. Baru listrik. Saya ulangin. Panas duluan. Baru gerak. Baru listrik. Kalau dibalik Pak. Maka salah jawaban. Itu aja konsepnya. Kalau terbalik-balik ini. Salah jawaban. Urutannya harus ini. Panas gerak listrik. Panas kinetik listrik. Panas mekanik listrik. Urutannya harus ini. Urutannya harus ini. Gak boleh berubah. Biar paham cepat yang ini. Sudah ya. Gambarnya gak perlu dipahami kali. Kalau ada gambar seperti ini. Batu. Koal ini. Pembakaran ini batu bara. Jelas. Kalau ada sumur-sumur ini. Panas bumi. Kalau ada tutup. Berarti bau. Bau taik. Tutup itu kan. Tutup itu berarti biogas. Bau sampah. Bau taik. Makanya tutup. Biogas. Taik sapi. Kalau ada gambar bentuk teh. Gambarnya nuklir. Saya ulangin. Ada pembakaran batu bara. Dibakar. Ada sumur yang menyerap. Namanya panas bumi. Ditutup-tutup gambar ini. Berarti bau. Kalau bau itu taik sapi. Atau sampah. Sampah yang besar itu ya. Kalau ada macam teh ini. Air teh gini. Teh manis gini. Namanya nuklir. Sudah. Ingat gambarnya gitu aja. Dibakar-bakar batu bara. Ada sumur-sumur panas bumi. Kalau ditutup pakai tutup itu taik sapi. Biogas. Kalau nuklir itu ada teh manis. Diminum. Namanya nuklir. Kalau diminum mati kita nuklir. Kata kuncinya perlu dipahamin. Panas, mekanik, listrik. Itu yang perlu kali. Kenapa? Disoal nanti. Kalau berubah, ubah urutan. Makanya salah. Sebenarnya ini tidak susah. Kalau paham energi PLTU. Panas, mekanik, listrik. Tidak boleh berubah. Sama kayak PLTA. Potensial, kinetik, listrik. Tidak boleh berubah. Sama kayak di PLTB angin. Kinetik, mekanik, listrik. Sama kayak di PLTU. Panas, mekanik, listrik. Oke. Sampai nyatet ya. Alatnya, Bu. Jangan lupa alatnya. Kenapa? Alat inilah yang nanti kadang-kadang masuk. Disoal. Kadang-kadang dia muncul. Muncul, muncul, muncul. Untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik, kita perlu namanya turbin. Catatkanlah, Bu. Sebentar aja ya. Nyatat ini. Turbin. Untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik namanya turbin. Kita perlu namanya turbin. Sekali lagi. Untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik, kita perlu namanya turbin. Untuk mengubah energi gerak menjadi listrik atau elektromagnetik, namanya generator. Catatkan, Bu. Untuk mengubah panas menjadi gerak, turbin. Untuk mengubah gerak menjadi listrik, generator. Alatnya. Oke. Yang mana gambarnya, Pak? Ini ya, turbin. Agak seperti trapezium. Generator, gambarnya peta atau gambarnya persegi panjang. Runcing turbin. Kalau dia peta, generator. Oke. Sudah. Tuh. Dipahamin dulu. Dipahamin dulu. Sebelum kita ke soal-soal. Turbin panas mekanik. Gerak ke listrik atau kinetik ke listrik, namanya generator. Sudah. Itu alatnya. Kalau keluar alatnya. Jarang alatnya keluar. Atau soal di 2022, Oktober, ia keluar alat. Fungsi turbin panas menjadi gerak. Itu jawabannya. Gambar turbin seperti runcing-runcing, generator. Nggak ada runcingnya. Petak-petak gitu aja. Oke. Ini dia gambarnya. Turbin dan generator. Sudah. Itu aja yang masuk di PLTU. Kita nggak tahu mana yang masuk. Kita hanya tahu bagaimana konsepnya bisa dicerna. Itu aja, Bu. Jangan dipahamin kali untuk soal mana yang keluar. Kita pahamin konsepnya. Konsepnya sesuai kesekisi. Nah, ini soalnya. Ini soalnya sulit. Kalau nggak paham konsep. Kalau paham konsep, kita matematikan aja. PLTU. Ingat. PLTU. Kata kuncinya adalah panas, gerak, listrik. Nggak boleh berubah urutan. Kalau berubah, konsepnya gagal. Panas, gerak, listrik. Pak, panas artinya kolor. Iya, sama. Kalor. Bukan kolor ya. Kalor. Pak, gerak artinya kinetik. Iya, sama. Kalau di PLTU. Sama dengan mekanik. Sama. Sudah. Penjelasannya, Pak. Nanti di Jafri aja. Atau abis ini saya jelaskan ya. Nggak sekarang. Kita hanya menjawab soal. Paham, Ibu. Panas, gerak, listrik. Kata kunci, kata kunci. Panas, gerak, listrik. Tapi kok ada mekanik depannya nggak boleh ya. Depannya itu energi apa, Pak? Ah, bagus. Depannya itu harus yang tadi merah-merah ini. Semua energi ini adalah energi kimia, Pak Ibu ya. Yang merah-merah ini semuanya adalah energi kimia. Batu bara kimia. Panas bumi kimia. Biogas kimia. Nuklir kimia. Maka di sini bisa kita kasih isi energi kimia batu bara. Energi kimia nuklir. Energi kimia panas bumi. Energi kimia biogas. Jadi yang merah-merah di sini adalah energi kimia. Ya. Kimia. Awalnya dari energi kimia. Udah. Ya. Ingat tadi panas. Kata kuncinya adalah sini. Panas, gerak, listrik. Panas, gerak, listrik. Sudah. Kunci dari PLTU. Depannya kimia ya. Depannya kimia. Kalau PLTU depannya kimia. Ada pula kimia. Maka jawabannya di mana ini? Oke. C dan D. Depannya kimia. Karena depannya kimia. Udah lah. PLTU nih ya. Batu bara. Dibakar batu bara. Berarti jawabannya kimia. C sama D. Pakai konsep. Nggak pernah berubah. Panas, gerak, listrik. Panas, gerak, listrik. Sudah. Jawabannya D. Beres. Atau Pak boleh cepat Pak? Boleh. Cepatnya gimana Pak? Kimia. Panas, gerak, listrik. Ya sama aja. Tapi kadang-kadang ada gambarnya itu. Energi apa, kimia apa kan gitu. Ya sama aja ya. Kalau mau cepat. Biar makin cepat pahamnya. Saya bikin kan di sini. Warna pink ini. Kimia PLTU ya. Ini PLTU. Kimia batu bara. Kimia nuklir. Kimia biogas ya. Sama aja ya. Kimia panas. Gerak. Listrik. Sama saja. Oke. Ini untuk PLTU. Kimia panas, gerak, listrik. Silahkan dipahamin Bu. Yang paham bilang paham. Yang tidak bilang tidak. Saya ulangin. Paham, Pak. Paham. Ulang, saya ulangin. Saya ulangin. Saya tidak akan. Paham, Pak. Oke, saya ulangin. Yang belum paham tadi sudah. Yang belum paham tadi sudah. Pak, saya mau tanya, Pak. Silahkan, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Untuk segala... Apa? Tenaga uap tadi... ...harus diawali dengan kimia, Pak, ya? Iya. Atau panas, Pak, ya? Kimia. Kimia. Tapi, Pak. Tapi, Pak. Entah, Pak. Iya, iya. Entah. Ada suara saya double, Pak. Mohon maaf, Pak, ya. Tapi, Pak, gini. Kadang-kadang soal nanti... Nanti soal di bawah, Pak. Jadi, diubahnya, Pak. Energi batu bara, katanya. Baru energi nuklir. Kita tidak tahu. Pokoknya kimia depannya. Benar, Pak. Kimianya seperti apa? Tinggal analis lagi. Pokoknya kuncinya tidak boleh lepas dari sini. Panas, gerak, listrik. Oke, Pak, ya? Iya. Kimianya tinggal lihat aja gambarnya nanti apa. Oke? Benar, Pak. Kimia itu di awal. Oke, ya? Bisa dipahamin, ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, soalnya ini. Oh, Pak. Ini soalnya, ya, Bapak-Ibu. Iya. Oke. Pak, ini energi, Pak. Kimia. Iya. Atau biogas. Jawabannya cuma dua. Iya, kan? Kalau bau, biogas tadi, Bapak-Ibu, ya? Kalau bau, biogas. Naik sapi. Biogas. Biogas ini sama dengan energi kimia. Sama aja. Nah, ini saya bilang tadi. Gambarnya ini biogas. Jawaban ada dua. Biogas. Kimia. Pak, kok biogas, Pak? Iya, yang bau, bau itu biogas. Tutupnya. Kenapa itu tutup? Bau. Bau sapi. Bau taik sapi. Bau sampah, ya. Kimia, biogas. Nggak mungkin panas bumi depannya. Kenapa? Nggak ada sumur. Potensial. Nggak ada air. Nuklir. Nggak ada tehnya. Nggak ada tehnya. Gambar teh tadi, ya. Cuma dua, ya. Yang ditutup. Tutup. Bau. Taik. Bau taik. Bau taik sapi. Kenapa? Tengok aja. Lobang kita buang emas tiap pagi. Tutup apa enggak? Tutup. Pasti bau, ya. Itu namanya biogas. Itu tutup gambarnya biogas. Tapi tadi kan depannya kimia. Sama dua. Ada dua jawabannya. D sama D. Kata kunci PLTU tadi nggak pernah berubah, Bapak Ibu. Panas, gerak, listrik. Atau kimia. Saya tetap bikin, Bu, ya. Gerak. Eh, kimia gerak pula. Panas, gerak, listrik. Iya. Di sini jawabannya udah jelas. Yang D salah. Kebalik. Kalor itu panas, ya, Bapak Ibu, ya. Kalor itu panas. Bahasanya kalor. Iya. Panas. Maka ini kebalik. Yang D. Saya ulangin. Kebalik. Nggak boleh kebalik geraknya di awal. Baru panasnya nggak boleh. Panasnya dulu baru gerak. Kinetik itu sama dengan gerak. Diganti-ganti aja itu. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Kimia, kalor, gerak, listrik. Pak, ini kok ada elektromagnetik? Iya, sama aja. Elektromagnetik dulu baru listrik. Saya main cepat. Sebenarnya sama aja. Elektromagnetik karena dinamonya bergerak di generator. Oke. Oke. Sama aja elektromagnetik menjadi listrik. Jawabannya B. Silahkan dipahamin. Dipahamin. Ya. Dipahamin. Dipahamin. Jawabannya B. Kimia, panas, gerak, listrik. Kenapa yang D. Salapak kebalik? Kenapa yang E. Salapak nuklirnya nggak ada. Tehnya nggak ada. Kenapa yang A. Salapak manas umurnya? Yang ada pakai tutup. Gambarnya itu bau. Bau itu biogas. A. Emas. Kimia. Oke, paham ya? Paham Pak. Tidak. Paham bilang paham. Tidak bilang tidak. Oke ya. Paham bilang paham. Tidak bilang paham. Iya. Paham Pak. Gambarnya seperti ini. Oke. Alhamdulillah. Kalau gambar seperti ini. Gambarnya dibakar. Apa yang dibakar? Batu bara. Batu bara. Berarti energi, kimia, batu bara. Depannya PLTU. Pasti PLTU. Kata depannya adalah nggak mungkin yang C. Mana airnya? Nggak mungkin yang tekanan gas. Mana sumurnya? Kan gitu aja bu. Kunci PLTU adalah kimia. Panas atau kalor. Gerak. Listrik. Kimia, panas, gerak, listrik. Kalor, kinetik, kimia. Eh. Kok kimianya di tengah-tengah? Mana boleh? Ini bu ya. Kenapa salah? Kenapa yang A salah kimianya ini? Pas ada di tengah. Aturan di awal. Kimia, panas, gerak, listrik. Kenapa B salah? Mana? Sumurnya nggak ada. Ini gambar batu bara. Kenapa C salah? Mana airnya? Ini gambar batu bara. Maham ya. Kenapa salah tadi? Kimia, biogas, kinetik, kalor. Kenapa kalornya di akhir? Salah. Ya, cuman E jawabannya. Ada yang lain. Kalor, uap, panas. Menjadi gerak, menjadi listrik. Selesai. Jawabannya mau nggak mau. Yang E, urutan paling benar. Yang D salah. Kenapa? Deluanlah gerak daripada panas. Yang A salah. Kenapa? Kimianya di tengah-tengah. Nggak boleh. Kimianya di awal. Yang B salah. Kenapa? Mana? Sumber resapannya. Yang C salah. Kenapa? Nggak ada air potensial ombaknya. Yang ada batu bara. Saya dipaham, Bapak Ibu. Paham. Oke. Paham. Lanjut. Ini gambar apa? Nuklir. Es teh. Ini esnya. Ini tehnya. Iya. Diminum. Mati kita minum nuklir. Bapak Ibu ya. Oke. Nuklir. Jawabannya cuman C sama yang D. Nggak ada gambar yang lain. Biogas. Mana tutup baunya? Nggak ada. Kalor, kinetik, biogas. Ini kebalik juga biogasnya nggak ada. Oke ya. Cuman C sama D. Kata kuncinya adalah kimia, panas, gerak, listrik. Kimia, panas, gerak, listrik. Oke. Jawabannya C. Kenapa deh salah Pak? Kebalik. Arusnya kalor duluan baru kinetik. Silahkan dipahamin. PLTU saya ulangin. Kimia, PLTU saya ulangin. Ibu tinggal pahami PLTU aja tadi. Kimia, panas itu bahasanya kalor. Jangan sampai lupa. Gerak itu bahasanya ada tiga di sini. Gerak, mekanik, kinetik. Listrik. Listrik itu bisa duluan elektromagnetik. Sama saja. Kimia, panas, gerak, listrik. Ini cara saya untuk mempercepat. Silahkan dipahami cara saya. Pahami cara ibu. Ya silahkan. Kita hanya berbagi belajar saja. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. Alhamdulillah. 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 Bikin kaget ini, Bapak. Nanti saya bikin soalnya habis ini. Saya, ya. Kalau nggak deras, Bu. Suara saya ini kayak mana, Bu? Emang dari kecil, Bu, ya? Nggak bisa dihilangkan. Oke. Iya. Panas. Ini gambar apa, Bu? Nuklir. Nuklir. Berarti nuklir itu energi kimia. Kimia. Panas. Gerak. Kenapa, Bapak? Jawab A. Kebalik, Pak. Lupa ya, Bapak. Silahkan Ibu jawab di pesan singkat ini. SMS 500 per pesan, Bu. Cepat. Jawablah, Bu. Masam singkat SMS. Wih, mantap. Udah, beres lah. Kalau C semua berarti benar. Udah, beres lah. Beres. Kenapa yang C, Pak? Yaudah. Mana biogasnya? Nggak ada taiknya. Potensialnya. Mana airnya? Kan gitu aja loh ikanya. Panas kimia, Pak. Kebalik. Mana boleh. Mekanik panas, Pak. Kebalik. Mana boleh. Yaudah, C aja. Nggak ada lagi yang lain. Beres. Selesai dengan sangat luar biasa. Kan kinetik sama gerak ya sama aja. Di lain-lain bahasa aja. Pokoknya di listrik. Inilah bahasa-bahasa yang tidak akan berubah di PLTU. Sama seperti PLTA. Kinetik. Eh, PLTA. Potensial kinetik listrik. Angin kinetik mekanik listrik. Angin kinetik mekanik listrik. PLTU kimia panas gerak listrik. Udah. Gampang, Bapak Ibu. Sekali lagi, soalnya tidak sesulit apa yang dibayangkan Bapak Ibu semua. Soal UP kayak manapun, nggak ada sulitnya kalau paham konsepnya. Oke? Terima kasih untuk hari ini, Bapak Ibu. Lebih dan kurang soalnya tinggal jawab sendiri aja. Nanti saya langsung kasih latihan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung latihan ya, langsung latihan. Langsung latihan. Makasih banyak, Pak. Iya, oke, Bu. Sama-sama, Bu. Makasih, Pak. Makasih, Pak.